Ya Maria informasi terbaru terkait dengan penggeledahan hari ini adalah penggeledahan masih terus berlangsung namun baru dilangsungkan di satu rumah yang menjadi kediaman Firly Bahuri masih ada dua rumah lainnya yang turut akan digeledah yaitu satu rumah lainnya mirip Firly Bahuri dan juga satu rumah milik tetangganya yang merupakan purnawirawan dari Polri kemudian juga selain ada penggeledahan akan berlangsung pemeriksaan terhadap empat saksi satu saksi merupakan ketua RT atas nama Rony dan tiga lainnya merupakan tetangganya yang salah satunya juga rumahnya turut akan digeledah pada hari ini tadi kami mendapatkan informasi terbaru bahwa ternyata ketua KPK Firly Bahuri ini sudah berada di dalam rumahnya untuk mengikuti proses penggeledahan kami tadi langsung menuju ke Ruko jadi untuk rumah Firly Bahuri yang saat ini sedang digeledah ini beralamat di blok A2 nomor 60 dan juga 61 dua rumah yang digabung menjadi satu dan ternyata di belakang Ruko tersebut terhubung dengan sebuah Ruko sebuah Ruko ini merupakan milik dari Firly Bahuri juga merupakan sebuah Ruko refleksi dan tadi kami langsung menuju ke sana untuk melihat bagaimana kondisi Ruko dan juga bertanya kepada warga sekitar dan dikonfirmasi bahwa ternyata benar tadi sekitar pukul 11 atau 12 waktu Indonesia Barat ini Firly Bahuri datang untuk mengikuti penggeledahan namun masuk lewat pintu belakang yaitu melalui Ruko yang terhubung ke rumah pribadinya kemudian juga ada hal yang unik terkait dengan Ruko tersebut karena jika kita bertanya kepada warga sekitar Ruko itu setiap hari buka bahkan juga selalu ramai karena menawarkan banyak promosi dan lain sebagainya namun tadi begitu ketua KPK Firly Bahuri ini secara diam-diam datang menggunakan mobil yang berbeda dari mobil pribadinya tanpa pengawalan langsung masuk ke dalam Ruko refleksi tersebut langsung ditutup saat ini refleksi tidak dibuka kami tidak ada yang bisa masuk ke dalam dan benar-benar semuanya sangat tertutup namun informasi yang kami dapatkan juga sudah dikonfirmasi oleh banyak pihak mulai dari security yang berjaga di sekitar Ruko kemudian juga ketua RT, ketua RW serta beberapa warga yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam kediaman Firly Bahuri maupun di depan kediaman Firly Bahuri ini mengkonfirmasi melihat keberadaan dari ketua KPK Firly Bahuri yang hari ini turut menyaksikan penggeledahan di rumahnya terkait dengan dugaan pemerasan yang diduga dilakukannya terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo untuk penggeledahan tadi sudah dimulai sejak pukul 10 atau 11 waktu dari Syabarat sehingga kurang lebih sudah berlangsung selama 3 jam dan hingga saat ini kami masih belum melihat adanya penyidik yang keluar dari kluster karena untuk awak media ini dibatasi kami sama sekali tidak boleh masuk ke dalam kluster hanya boleh berada di kluster gerbang namun memang ada sejumlah pihak yang berlalu-lalang mulai dari mobil-mobil yang berpelatkan mobil polisi jadi juga banyak penyidik kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar yang boleh melintasi rumah tersebut ada kurang lebih sebanyak 20 penyidik berbaju putih merupakan penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga Baras Krim Abes Polri yang turut melakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan kabarnya juga di Ras Krim Sus Polda Metro Jaya ini bersiaga turut memimpin pemeriksaan dan juga penggeledahan tadi juga diawas dinyatakan bahwa pengamanan di sekitar kediaman Firly Bahuri di Villa Galaksi ini juga diperketat pengetatannya ini terlihat dari ada sejumlah personil penyidik gabungan sekitar 10 orang yang berjaga di area kediaman rumah Firly Bahuri yang berlokasi di Blok A2 nomor 6061 berwarna krem di pojokan kemudian juga yang menarik adalah juga ada pengamanan dari 4 personil TNI Angkatan Laut diduga untuk personil TNI Angkatan Laut ini bukan merupakan pengamanan yang dibawa oleh penyidik dari gabungan Polda Metro Jaya dan juga Baras Krim Abes Polri melainkan pengamanan yang dibawa langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri karena memang beberapa waktu belakangan ini Ketua KPK Firly Bahuri dijaga atau selama ini dikawal oleh ajudan dan juga sejumlah pihak dari kepolisian namun beberapa saat yang lalu setelah salah satu ajudannya Kevin Egananta ini diperiksa untuk menjadi saksi kasus judukan pemerasan di Polda Metro Jaya ia langsung dipindahkan kembali berdinas di Mabes Polri dan oleh karena itu sejak saat itu juga dari pihak KPK langsung bekerjasama dengan pihak TNI untuk meminta pengawalan, pengamanan tidak hanya di Gedung Merah Putih KPK saja namun juga secara khusus untuk Ketua KPK Firly Bahuri hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung kami juga terus berupaya untuk mencari informasi-informasi dari warga sekitar yang berlalu lalang kemudian juga bagaimana proses penggeledahan dan apakah terutama yang paling penting apakah setelah penggeledahan ini dilakukan akan ada tersangka yang ditetapkan atau dalam hal ini adalah Ketua KPK Firly Bahuri mengingat untuk kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak bulan yang lalu sudah cukup lama sebanyak 54 saksi juga telah diperiksa ditambah 4 saksi hari ini kemudian juga ada barang bukti-barang bukti yang telah disita yaitu pertama pada tanggal 23 Oktober 2023 lalu KPK ini telah menyita sejumlah dokumen dan juga surat sehubungan dengan kasus dugaan pengusutan korupsi di Kementerian Pertanian dan juga sejumlah hal lainnya tentunya juga dari hasil penggeledahan hari ini akan ada sejumlah barang bukti tambahan yang akan disita namun memang belum diketahui apa dan oleh karena itu kita akan sama-sama nantikan Maria bagaimana proses penggeledahan dan juga penyitaan hari ini pemeriksaan saksinya juga seperti apa dan apakah akan ada kabar informasi terbaru dari tim penjadi gabungan Polda Metro Jaya dan juga Baris Krim Mabes Polri dan tentunya kita akan sama-sama menantikan sudah ada tim kami yang juga bersiaga di Ruko tempat tadi Firly masuk dan begitu keluar kami akan langsung menanyakan bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri sementara demikian Maria kembalikan dari studio Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang